Sejumlah pelajar salah satu SMK di kota Blitar, Jawa Timur yang sedang asik nongkrong di sebuah warung saat jam pelajaran terjaring rahasia Satpol PP pada Kamis siang. Untuk memberi efek jerah, petugas langsung membawa para pelajar bolos tersebut ke sekolahnya untuk diberikan pembinaan oleh petugas Satpol PP dan pihak sekolah. Ahmad Jainuddin, Kabit Ketertipan Umum Satpol PP Kota Blitar mengatakan, rahasia yang digelar petugas ini berdasarkan laporan dari masyarakat yang sering mengetahui banyak pelajar yang bolos sekolah dan membuat gaduh di sekitar lingkungan rumah warga. Selain para pelajar, petugas juga memberikan teguran kepada pemilik warung agar tidak melayani para pelajar saat jam sekolah. Pagi hari ini sebenarnya masih dalam rangka menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait dengan keberadaan rekan-rekan pelajar. Pertamanya SMK yang pada saat jam pelajaran ada di luar sekolah, terutama di warung-warung sambil nangkong. Seperti itu karena kondisi keberadaan mereka tentu sudah membuat suasana perkampungan atau lingkungan sekitar tempat tinggal tidak nyaman. Ini juga sesuai dengan perda 1 tahun 2017, terkait dengan keteraman kekeripan umum. Jadi Pol PP turun dalam rangka menjaga kondisivitas wilayah di kemukiman sekitar warga perkampungan tersebut. Ada berapa pelajar yang dapatkan? Untuk hari ini kita dapatkan 4 pelajar putra dari salah satu sekolah di kota Putar. Juga kemarin kita dapatkan 8. 8 terdiri dari 1 putri, 7 putra dari sekolah yang sama. Sementara itu rahasia ini akan terus digelar oleh Satpol PP Kota Blitar agar tak ada lagi pelajar yang bolos pada saat jam sekolah. Dari Blitar, Arief Rusmanto, Garda Tisi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!